Ya pemirsa hari pertama masuk kerja pasca libur luparan, Gubernur Jambil Haris lasa pagi menggelar halal-bihalal bersama ratusan pegawai Pemproh Jambi dengan salam-salaman untuk saling memaafkan dan memperkuat silaturahmi. Tradisi salam-salaman dan suasana halal-bihalal dilakukan Gubernur Jambil Haris di hari pertama masuk kerja pasca Idul Fitri 1445 Hijriah di kantor Gubernur Jambi. Selasa 16 April 2024 pagi. Halal-bihalal saling bermaaf-maafan Gubernur Jambi Al-Haris ini didampingi Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dan Seikda Sudirman dengan diikuti pejabat Eslon II, Eslon III, IV, dan ratusan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi. Gubernur Al-Haris dalam kesempatan itu mengatakan bahwa seyukyanya dirinya memimpin apel kedisiplinan di halaman kantor Gubernur lantaran hujan lebat apel ditiadakan. Bahkan ASN sudah dua kali kumpul di lapangan untuk mengikuti apel kedisiplinan. Melihat kondisi cuaca, Gubernur Al-Haris langsung menggelar halal-bihalal di hari baik ini sebagai wadah memperkuat silaturahmi dan sinergi sesama aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Jambi. Gubernur Al-Haris menyampaikan ada kelonggaran bagi ASN yang masih dalam perjalanan mudik dan belum masuk di hari pertama kerja pasca lebarat. Tadinya apel bersama, kita langsung halal-bihalal. Karena situasi cuaca, kondisi hujan, maka tidak ada pacaran, apel kita langsung halal-bihalal. Di samping juga ada himbawan daripada negeri bahwa ada sebagian dari mungkin ASN yang jangan sampai terjadi pemacetan lalu lintas atau penumpukan ASN yang pulang ramai hari minggu, bahkan ada islah WMH. Jadi artinya mereka boleh, kalau yang di perdanaan, boleh memperlamat perdanaan yang tidak berburu, yang terbaik macet, dan itu boleh masuk hari berikutnya. Gubernur Al-Haris juga menyebutkan pelaksanaan lebaran tahun ini berjalan lancar di Provinsi Jambi. Meskipun ada beberapa kondisi kecelakaan yang terjadi di beberapa ruas jalan, namun masih terbilang normatif karena disebabkan mobilitas di saat lebaran. Namun dirinya memastikan situasi dan kondisi di Jambi masih kondusif. Terima kasih telah menonton!